Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku, Lian Fatmawati C-H Pada video kali ini, aku akan nge-review produk lotion dari Vaseline Yang mana aku punya cukup banyak variannya Kenapa aku punya cukup banyak variannya? Karena memang aku sesuka itu Dan kenapa aku bisa sesuka itu? Yuk langsung aja kita bahas satu-satu ya Di sini aku punya 5 varian dari lotionnya ya Dan aku akan bagi jadi 3 kelompok Jadi kelompok yang pertama itu yang fungsinya itu untuk melembabkan Yang kedua itu yang fungsinya untuk melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB Dan yang ketiga itu yang fungsinya untuk mencerahkan Untuk yang pertama di sini aku punya Vaseline Intensive Care Aloe Soothe Kebetulan di sini aku punya yang kemasannya itu pump ya Jadi banyaknya itu adalah 400 ml Tapi harganya itu cuma sekitar 50 ribuan aja Itu harga yang menurut aku sih sedang ya Nggak mahal dan juga nggak murah Fungsinya adalah untuk melembabkan kulit yang kering Dan aku sekarang mau kasih tau bagaimana tekstur di dalamnya ya Teksturnya itu kayak gini Tingkat kekentalannya menurut aku pas Dia tuh nggak keenceran dan juga nggak kekentalan Jadi pas banget menurut aku Terus dia tuh punya warna yang putih susu ya Terus dia punya aroma yang Perpaduan antara Aloe vera dan juga aroma khas dari Vaseline Jadi ini tuh enak banget wanginya Menurut aku ini tuh bukan cuma bisa melembabin Tapi juga bisa mengasih aroma terapi Karena dia aromanya itu bertahan cukup lama di kulit kita Jadi selain bisa melembabin kulit Dia juga bisa menenangkan Dan aku mau kasih tau Dia tuh kalau dibalurin kayak gini Dia tuh cepat banget ngeresapnya di kulit Cukup cepat ngeresapnya di kulit Dan bener-bener menyerap gitu Jadi kalau seandainya kayak kita Basahin pake air setelah pake ini Setelah pake lotionnya beberapa lama Terus kita basahin pake air Dia tuh nggak bikin licin-licin gitu Karena ini tuh bener-bener menyerap Kedalam lapisan kulit kita Nggak stay atau bertahan aja di atas pemukaan kulit Karena aku pernah juga nemuin beberapa lotion Yang mana tuh kalau kita udah pake beberapa saat Terus kita basahin kulit kita pake air Dia tuh bakalan bikin kulit kita tuh Kerasa licin banget Kayak baru pake lotion kayak gini Pake lotion yang belum selesai Terus habis itu kesiram air Dan itu rasanya nggak enak banget Kalian yang pernah nemuin lotion kayak gitu Pasti paham nggak maksud aku kayak gimana Dan kalau yang ini tuh beda Ini tuh aman banget dari hal-hal kayak gitu Karena dia tuh bener-bener menyerap Dan ringan banget di kulit Sekarang aku mau kasih tau Bagaimana keefektifannya untuk ngetesin kulit kering ya Jadi aku tuh punya tipe kulit di badan itu Yang cukup kering Atau bisa dibilang hampir sangat kering gitu kan Terutama untuk di area kaki gitu Makanya itu kenapa aku kalau pake lotion itu Sampai ke kaki-kaki gitu Kalian yang juga punya tipe kulit yang kering Kalian tuh harus cobain banget Untuk pake di area kaki Terutama waktu pas pengen tidur Itu tuh rasanya nyaman banget dan nenang banget Terus untuk kalian yang belum tau Bagaimana ciri-ciri kulit yang kering Aku akan kasih tau bagaimana ciri-cirinya Jadi kalau kalian ngerasa kulit kalian tuh Suka ngerasain berpaduan antara Rasa pedas dan juga panas Bisa jadi kalian itu juga punya tipe kulit yang kering kayak aku Dan kulitnya itu kalian tuh juga suka Rasanya tuh kayak kaku, kencang, kayak ketarik Dan juga rasanya tuh kayak kering dan kasar gitu Itu bisa jadi kalian juga ngalamin yang namanya kulit kering Itu ciri-cirinya ya Jadi pas aku ngerasain kayak gitu Terus aku pake lotion ini Itu rasanya tuh langsung kayak meredak banget Kayak langsung hilang rasa-rasa panas Dan pedas tadi Kayak langsung jadi sejuk dan adem Dan nenangin banget gitu Jadi untuk kalian yang suka ngerasain hal yang sama juga kayak aku Aku saranin untuk kalian punya yang varian ini Karena ini tuh bener-bener efektif banget Untuk bikin kulit kita jadi lembab dan juga tenang gitu Dalam seketika gitu Tapi gak lebay ya Jadi dia tuh gak bikin yang lembab-lembab dan berat Yang gak enak banget di kulit itu gak banget Gak kayak gitu Dia tuh bikin lembab tapi tetap ringan di kulit gitu Jadi itu bener-bener nyaman banget dipakainya Aku suka banget sama varian Vaseline yang ini Karena dia tuh bisa banget untuk ngelembabin kulit aku yang kering Tapi dia tuh gak lebay Jadi aku bilang dia tuh efektif tapi gak lebay Saking aku sukanya aku sampe nyetok loh Nih buktinya Coba Karena aku yakin banget Aku bakalan butuh terus Vaseline yang varian ini Makanya aku nyetok sebanyak ini tuh aku gak masalah Yang penting eksperitnya mesti lama Buat kalian yang pengen bikin kulit kalian itu jadi lembab Dan juga termetrisi lebih Kalian bisa pake Vaseline yang healthy bright ini Yang varian fresh and glow Karena dia tuh punya 5x multivitamin Yang bisa bikin kulit kalian itu jadi lembab Cerah dan juga glowing loh Ini tuh teksturnya kayak gel ya Tuh kalian bisa liat sendiri Dia tuh di dalamnya bening Tekstur dalamnya itu kayak gini Aku kasih ujuk Nah itu Dia tuh bening ya Tuh dia tingkat kekentalannya seperti itu Tuh dia tuh bening ya Jadi walaupun tadi di dalam kemasannya itu Dia tuh keliatan kayak hijau gitu Tapi pas waktu itu dituang Dia tuh warnanya bening ya Dan dia tuh teksturnya kayak gel Jadi cukup cair gitu Dan dia punya aroma yang Wangi Wanginya itu lebih menyengat dibandingkan yang Vaseline sebelumnya itu Jadi dibandingkan Vaseline yang ini Dia tuh lebih menyengat yang ini ya Tapi menyengatnya itu wanginya enak gitu Jadi tetep nyaman sih Kalau aku bilang ini tetep nyaman Karena dia itu walaupun menyengat Tapi wanginya tuh wangi yang bukan yang Bukan yang kuat-kuat gimana gitu Tapi dia tuh menyengatnya tuh tetep yang kalem gitu Tuh wanginya tuh wangi-wangi cewek banget lah pokoknya Jadi kalau kalian pengen bikin kulit kalian itu cuma lembab Kalian bisa pake yang varian yang ini Tapi kalau kalian pengen bikin kulit kalian itu gak cuma lembab doang Tapi juga mencerahkan dan juga glowing Kalian bisa pake yang varian yang ini Tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian Oke sekarang kita ke kelompok lotion yang kedua Yaitu kelompok lotion yang bisa melindungi kulit kita Dari paparan sinar UVA dan juga UVB Yang pertama disini aku punya Vaseline, varian Vaseline yang Healthy Bright Sun Pollution Protection Serum Yang kemasannya tuh kayak gini ya Dia tuh punya SPF 30 dan PA++++ Fungsi dari SPF 30 adalah untuk melindungi kulit kita Dari paparan sinar UVB atau sinar yang menyebabkan kulit kita Menjadi terbakar selama kurang lebih 6 jam Sedangkan fungsi dari PA++++ adalah untuk melindungi kulit kita Dari paparan sinar UVA atau sinar yang menyebabkan kulit kita Mengalami penuaan dini berupa flag hitam dan juga keriput Jadi dengan kata lain kulit kita itu akan mengalami perlambatan Di dalam kerusakan akibat paparan dari sinar UVA Sebesar 8-16 kali lebih lambat dibandingkan saat kita Nggak pakai lotion yang punya PA++++ Oke sekarang aku mau kasih tau bagaimana tekstur di dalamnya ya Dia tuh punya tekstur yang kayak gini Tingkat kekentalannya seperti ini Dia tuh nggak cair banget dan juga nggak kental banget Jadi menurut aku ini pas Dan warnanya itu putih susu ya Untuk aroma dia itu lebih minim aroma Dan menurut aku ini aromanya kayak mirip aroma melati Dia juga cukup ringan Nggak berat dan cukup cepat juga untuk meresetnya Padahal dia punya SPF Biasanya skincare-skincare yang bentuknya lotion Dan punya kandungan SPF Dia tuh bakalan berisi ya Tapi kalau ini tuh nggak Dia tuh tetap ringan dan gampang menyerap Dan juga nggak lengket Oke selanjutnya aku mau bahas yang Vaseline Healthy Bright Soft and Glow Vitamin Body Serum ini ya Jadi kenapa ini aku masukkan ke dalam kelompok Yang dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB Karena dia tuh punya kandungan SPF dan juga PA SPFnya itu sebesar 20 dan PA itu plus plus Nggak besar tapi ini lumayan dibandingkan nggak ada sama sekali ya Fungsi dari SPF 20 disini adalah Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVB Atau sinar yang menyebabkan kulit kita menjadi terbakar Selama kurang lebih 3 jam Sedangkan fungsi dari PA plus plus adalah Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA Atau sinar yang menyebabkan kulit kita mengalami penuaan dini Berupa flek hitam dan juga kerutan Dengan kata lain fungsi dari PA plus plus adalah Untuk memperlambat keusahaan yang terjadi di kulit kita Akibat dari paparan sinar UVA Sebesar 4 sampai 8 kali lebih lambat Dibandingkan saat kita tidak memakai lotion yang memiliki PA Jadi fungsi dari lotion ini adalah Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan juga UVB Dan juga untuk mencerahkan kulit Oke sekarang aku mau tunjukin bagaimana tekstur di dalamnya ya Jadi dia tuh punya warna putih susu kayak gini Dan dia punya kekentalan seperti ini Aku lihat sini lebih kental daripada yang lainnya ya Tapi gak jauh beda Untuk aroma dia tuh punya aroma yang kayak ada aroma melatihnya Dan juga kayak ada aroma essence melon gitu Dan dia tuh punya tekstur yang gak terlalu pekat Gak pekat dan juga gak cair Hampir sama kayak yang lainnya Dan dia juga cepat meresapnya dan gak bikin lengket juga Jadi nyaman juga Jadi singkatnya lotion yang ini tuh Dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, UVB dan juga polusi Dan kalau yang ini Dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, UVB Dan juga dapat mencerahkan kulit So kalian tinggal sesuaiin sama kebutuhan kalian ya Oke sekarang kita ke kelompok berikutnya Yaitu ke kelompok lotion yang dapat mencerahkan kulit Yang pertama disini aku punya Vaseline Healthy Bright UV Extra Brightening Yang kemasannya tuh kayak gini Kebetulan disini aku punya yang tempatnya itu kecil Yang ukurannya itu 100 mili aja Dan disini tuh keterangannya itu Dia tuh dapat mencerahkan kulit dalam waktu 2 minggu Dan bener banget Sesuai dengan yang aku rasain Ini kalau aku pakai rutin selama 2 minggu Ini tuh bakalan bisa bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah Daripada sebelumnya Dan disini juga ada tulisan triple sunscreen Sebenernya aku kurang ngerti Sama masuk tip triple sunscreen ini Cuma karena disini gak ada tulisan SPF dan PE Menurut aku ini perlindungan terhadap sinarivinya itu Gak setinggi yang ada tulisan SPF dan PE nya Jadi ini tuh recommended untuk kalian yang cuma pengen bikin cerah Tapi kalau untuk keluar-keluar ini gak recommend Kalau menurut aku ya Oke sekarang aku mau kasih tau bagaimana tekstur di dalamnya ya Jadi dia tuh punya tekstur kayak gini Gak terlalu kental dan juga gak terlalu cair Jadi pas Sama hampir sama dengan tekstur-tekstur vaseline yang lainnya Dia punya warna yang putih susu juga Terus aromanya itu Aromanya itu mirip sama aroma melati Ini aroma khas banget dari vaseline ya Untuk kalian yang memakai vaseline pasti kalian tau banget Ini aroma vaseline tuh kayak apa Karena ini tuh aroma khasnya vaseline Dan dia tuh cukup meresatnya tuh cukup cepat Dan juga gak lengket sama Seperti vaseline-vaseline yang lain Naman banget Oke sekarang kita ke lotion yang terakhir Yaitu lotion yang belakangan ini tuh lagi digandungin banget Lagi viral banget Lagi dibicarain banget Karena katanya tuh lotion ini tuh bisa banget Bisa banget untuk bikin kulit jadi lebih cerah secara cepat Atau lebih putih lah kalau kata orang Indonesia gitu kan Lotion itu adalah vaseline healthy bright glutathia cell boost lotion Yang aku punya itu yang dewy radiance ya Yang kemasannya itu kayak gini Ini tuh beratnya itu adalah Banyaknya itu adalah 330 ml Terus disini ada tulisan 10 kali lebih kuat daripada vitamin C gitu disini Jadi vaseline yang ini tuh bisa membuat kulit kita tuh jadi lebih lembab Terus bisa membuat kulit kita jadi lebih cerah Lebih cepat dibandingkan vaseline yang lainnya Terus dia juga bisa membuat kulit kita itu jadi lebih glowing Jadi bisa dibilang ini tuh kandungannya tuh bener-bener nutrisi banget ya Tapi untuk melindungi dari sinarifi ini gak bisa Oh iya aku mau kasih tau Jadi vaseline glutathia yang viral di medsos itu Itu adalah vaseline glutathia yang versi Thailand ya Bukan yang versi Indonesia Tapi karena saat itu aku gak tau Ada dua versi kayak gitu Makanya aku beli yang versi Indonesia di e-commerce ofisialnya gitu Karena vaseline yang varian glutathia ini katanya memang bagus banget Untuk bisa bikin kulit jadi lebih cerah Secara lebih cepat dan signifikan gitu Jadi untuk kalian yang pengen banget cerah lebih cepat dan signifikan Aku saranin untuk kalian coba yang versi vaseline glutathia yang versi Thailand aja gitu kan Karena memang yang sebenernya dibilang bagus itu yang versi Thailand itu Gitu tapi kalian harus beli di tempat-tempat yang terpercaya ya supaya kalian terhindar dari barang-barang palsu Aku belum bisa terlalu banyak bahas soal vaseline glutathia ini karena terus terang aku belum pakai secara rutin jadi aku belum tahu manfaatnya atau kesignifikanannya untuk dapat membuat kulit jadi lebih cerah gitu So next video aku akan bahas lagi mengenai vaseline glutathia ini Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel aku Yuk subscribe channel aku dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video baru Oke sekarang aku mau bikin kesimpulan dari kelompok lotion yang terakhir yaitu lotion yang bisa bikin cerah Jadi aku mau kelompokin atau urutin dari yang paling lama ya Jadi lotion yang pertama itu yang paling lama yaitu adalah ini vaseline yang healthy bright Yang vaseline yang pertama kali muncul Jadi ini vaseline yang ini tuh bisa bikin kulit jadi lebih cerah tapi dalam waktu minimal 2 minggu ya Dan ini udah aku buktin sendiri emang sesuai dengan klaimnya jadi bisa mencerahkan dalam waktu sekitar 2 minggu Tapi harus dalam pemakaian yang rutin Terus yang kedua adalah lotion yang ini Yang vaseline soft and glow vitamin body serum Jadi ini tuh bisa banget bikin kulit jadi lebih cerah dalam waktu kurang lebih 1 minggu 1 minggu aja udah kelihatan perbedaannya Tapi harus dalam pemakaian yang rutin juga ya Dan yang terakhir ini yang dibilang bisa bikin kulit jadi lebih cerah dalam waktu yang cepat Cuma karena aku belum pakai jadi aku gak bisa kasih tau ini berapa lama pemakaian baru bisa udah kelihatan gitu lah progresnya gitu Ini aku belum tau ya berapa lama Cuman kalau dari klaimnya harusnya sih ini lebih cepat daripada yang ini Kalau ini bisa seminggu harusnya ini lebih cepat dari seminggu gitu kan Dan lebih putih juga gitu Oke segitu aja review lotion vaseline yang aku punya Untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like-nya ya Comment dan juga subscribe channel aku Supaya aku makin semangat lagi dan supaya channel ini semakin berkembang Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tau saat aku upload video baru Wassalamualaikum Wr Wb See you on my next video Bye bye